Saya juga makasih banget nih Mas Bernard udah ngeuangin waktu buat ngobrol-ngobrol dengan saya di malam hari ini ini tamu yang sangat spesial, beruntung sekali ya saya dan teman-teman ini bisa berbincang langsung dengan Mas Bernard, ini saya manggainya juga Mas aja kali ya, karena kan Mas Bernard ini secara umur beliau jauh lebih muda dari saya nih, tapi secara kesuksesan, wah jangan tanya, beliau jauh di atas saya nih, jadi kita semua nanti akan sama-sama belajar dengan beliau ya nah mungkin teman-teman pasti sudah gak asing lagi dengan beliau Mas Bernard Wijaya, beliau tahun kemarin tahun 2021 kemarin beliau masuk di majalah Forbes 30 Under 30 Asia 2021 di bidang Financial and Venture Capital saat ini pun beliau menjabat sebagai CEO dari PT Sukor Sekuripas, nah ini beruntung sekali kita sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di sini dan langsung saja nih Mas Bernard nih apa namanya, sebelum masuk ke tema nih, mungkin Mas Bernard, boleh dong Mas cerita sedikit nih tentang backgroundnya Mas Bernard nih supaya ya bisa menginspirasi kita semua nih terutama bagi teman-teman yang masih muda ini supaya terinspirasi dengan kisah suksesnya Mas Bernard nih oke, thank you Mas Eros jadi buat terhadapkan sekalian perkenalkan saya Bernard Wijaya saya saat ini menjabat sebagai CEO dari Sukor Sekuritas dan saya juga seperti teman-teman di rata-rata dimana saya ini juga berasal bukan dari kota besar saya lahir di Sleman di salah satu penisaan di Yogyakarta sana tepatnya di kota Godian dan awal mulanya ketika saya ke Jakarta di tahun 2013 saya sama sekali belum mengenal namanya instrumen investasi saya hanya paham mengenai namanya current account saving account atau tabungan dan di tahun 2013 itu barulah saya mengenal namanya podak reksadana karena saya waktu itu kebetulan dirotasi di Custodian Bank atau Securities and Funded Services Operation yang mana saat itu saya bertugas untuk membangun aplikasi untuk enhancement di transfer agency sistemnya nah dari situ saya mengenal wah ternyata ada instrumen yang lebih menarik Depa Deposito yakni adanya reksadana disitu saya juga menarikkan reksadana mulai dari pasar uang pendapatan tetap kemudian reksadana campuran hingga reksadana saham hingga akhirnya di tahun 2016 saya memutuskan untuk berpindah dari perusahaan di sektor perbankan ke pasar modal secara langsung karena saya ingin belajar bagaimana saya memanage portfolio saya sendiri di pasar modal tanpa harus masuk reksadana dan disinilah saya mendapatkan banyak pengalaman jatuh bangun mulai dari pertama saya gagal bangun aplikasi online trading yang pertama di Sukos Kuitas akhirnya bangkit di tahun 2018 saya bisa launching aplikasi ini bersama Sukos Kuitas dan kita sekarang juga waktu itu saya baru pelan-pelan mulai belajar fundamental analysis teknika analisis hingga di tahun 2019 kita mengelar campaign ke kota-kota ke daerah-daerah kaitannya mengenai bagaimana investasi di pasar modal untuk beginner hingga akhirnya kita merdalam ilmunya buat para cuantruper secara teknikal dan fundamental dan berbagai inovasi telah saya lakukan bersama Sukos Kuitas mulai dari yang pertama cafe rahasia saham dan cafe-cafe saham lain ada di seluruh Indonesia yang berkesan sama dengan Sukos Kuitas kemudian kita baru saja melaunching aplikasi baru di bulan malat kemarin dan nanti gila launchingnya di tanggal 17 Mei tahun 2022 dan nanti kita juga akan ada gym saham di bulan Juni kita akan launching dan berikutnya saya juga akan kembali nih cuantruper jadi buat cuantruper yang di Bali bisa-cantra meet up kita saya mau visit Business Plus Marlboro bisa jam 4 sore untuk mengecek kesiapan untuk bulan Juni nanti wah mantap nih penjelasan dari Mas Bernat oke Mas Bernat berarti kalau saya sempat apa namanya sempat baca biografi dari Mas Bernat sebenarnya Mas Bernat dulu ini kan kalau gak salah kuliahnya di teknik kimia justru ya Mas tapi malah justru masuk masuk ke perbankan berat ya 2013 tadi ya seperti yang Mas Bernat ceritakan tadi ya ini kok bisa gitu Mas ceritanya dari teknik kimia ke perbankan ke produk reksadana akhirnya masuk ke sukoritas ini apa memang minatnya dari dulu sebenarnya sudah pengen masuk ke industri pasar keuangan dibandingkan dengan teknik kimia itu sendiri Mas oke jadi waktu itu kan literasi mengenai pekerjaan di daerah juga kurang ya dibandingkan dengan di Jakarta atau kota-kota besar lainnya dan waktu itu saya belum kemanyakan pekerjaan selain dokter selain insinyur karena saya waktu itu memang dari saya sampai SMP di Jogja SMA di Magelang baru habis itu saya kuliah di ITB dan di Banyu itu saya baru terbuka awasan ada pekerjaan seperti konsultan merbankan dan lain sebagainya ada namanya program manajemen trainee atau manajemen shift dan program-program lainnya nah tetapi awal-awalnya saya memang pengennya itu bekerja di oil and gas company cuma di tahun berikut kita lihat bahwa ada namanya penurunan harga secara signifikan ya ini harga oil price tahun 2013 atau 2014 itu mulai shrinking perlahan-lahan ini menandakan bahwa oil sudah mulai jatuh dari puncaknya dan bahkan sempat menyentuh level terendah di kisahan area 40 sampai 50 ya si perbarelnya sehingga 8 pekerjaan di bidang oil and gas itu cukup minim dan akhirnya waktu saya memutuskan wah 8 pekerjaan disini minim nih kira-kira apa pekerjaan yang bisa membuat saya bertumbuh baik dari sisi pengalaman di penghasilan supaya saya bisa meningkatkan terus active income saya dan waktu saya memutuskan oke kalau enggak di consulting saya mau diperbankan tapi waktu itu kebetulan yang pertama merima saya ada di Citibank Indonesia dan saya bersyukur banget bergabung di Citibank Indonesia sebagai management associate secara khusus di cooperation and technology dimana saya di notasi pertama saya belajar mengenai sistem perbankan terutama di custody and bank saya belajar mengenai IT di notasi kedua saya di project management IT dan yang ketiga saya juga belajar mengenai cash management bagaimana mengatur cash flow dari suatu perusahaan dan bagaimana mengintegrasikan cash management suatu perusahaan dengan sistem di perbankan itu sendiri wah mantap ya berarti memang sejak awal 2013 ke 2016 ini bisa dikatakan pengalamannya udah banyak banget gitu ya terutama masalah peraitian plus juga sekaligus tentang custody itu sendiri baru tahun 2016 nya masuk ke sukor sekuritas mas ya dan menariknya nih mas Bernard 2016 masuk ke sukor sekuritas 2020 nya mas ya langsung bisa naik jadi CEO nih ini kalau boleh tahu nih mas tipsnya dong mas biar bisa setelahnya kalau kita mengejar karir ini bisa lompat itu gimana itu mas Bernard oke untuk mendapatkan lompatan di dalam karir kita di dalam pekerjaan kita yang paling penting yang pertama adalah winning mentality adalah mental kita bagaimana kita melanggung mental sebagai pejuang sebagai pemenang gimana kita tidak memiliki victim mentality kita mengeluh kita negative yang akan segala sesuatu di depan kita tapi kita selalu positive thinking dan kita melakukan terbaik apa yang kita punya tapi selain kita melakukan terbaik selain kita work hard we have to work smart as well maksudnya work smart itu bagaimana kita tahu di industri yang teman-teman bekerja misalnya waktu itu saya bekerja di industri sekuritas bagaimana gambaran industri bisnis sebut dan bagaimana perusahaan di tempat teman-teman bekerja dibandingkan dengan industri nya nah waktu itu di tahun 2016 saya join sekuritas online trading aplikasi di sekuritas belum ada yang di versi mobile waktu itu ada pun udah gak bisa dipakai lagi istilahnya jadi untuk mengaktifisi di generasi millennial apalagi genzi itu sangat sulit karena untuk trading kita harus telepon broker buy ini sell ini atau harus melakukan input di laptop masing-masing padahal generasi muda tentu saja kita sangat biasa dengan menggunakan smartphone sehingga tanpa adanya aplikasi online trading smartphone di sekurah sekuritas tentu saja kita tidak bisa mengakusi user secara lebih banyak nah oleh karena itu improvement pertama yang saya lakukan di sekurah sekuritas adalah membangun online trading system walaupun di tahun 2017 awal mulia saya sempat gagal tapi akhirnya saya mendapatkan encouragement dan semangat dari shareholder saya bangun lagi bersama dengan tim IT dan vendor dan puji Tuhan di tahun 2018 di bulan Maret kita bisa melaunching namanya aplikasi sport new generation dan awal mulia ketika saya dan tim melakukan literasi keuangan kemasyarakat secara luas adalah hanya mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi sport new generation tersebut kita tidak melakukan edukasi secara mendalam bagaimana teman-teman sebaiknya melakukan filtering atau memilih saham bagaimana teman-teman enter atau exit dari suatu saham itu sudah dijelaskan sama sekali padahal problem masyarakat berawak tersebut bukan hanya penggunaan aplikasinya tapi mereka masih belum mengerti gimana sih pesat saham yang bagus gimana sih entry-nya kapan sih exit-nya they still don't know that's why waktu itu saya bersama tim kita membuat kurikulum yang lebih advance lagi kita tambahkan ilmu fundamental technical dan kita secara rutin memberikan edukasi-edukasi via webinar baik offline maupun online kemudian kita keliling-keliling kampus hingga akhirnya covid-19 melanda nah ketika covid-19 melanda kita sempat chaos sempat bingung what should we do kita gak bisa melakukan event offline karena sebetulnya DNA dari kita sendiri itu adalah melakukan offline event akhirnya kita melakukan berbagai inovasi saya waktu itu isinya sempur coba IG live wah IG live ternyata seru juga ya nah that's why dari situ saya melakukan IG live bersama awal mulanya sendiri ya melakukan IG live sendiri review market melakukan IG live dari bintang tamu mulai dari pakar saham edukator saham maupun emiten dan puji Tuhan pada akhirnya kita bisa mengattract banyak edukator untuk bergabung dengan komunitas kita mengattract banyak nasabah hingga growth nasabah sekolah sekolah dari tahun 2018 ke tahun 2022 ini puji Tuhan kita bisa mengakui user lebih dari 40 ribu dalam jangka waktu kurang dan 4 tahun ya dan trading value juga meningkat cukup signifikan dimana di tahun 2018 kita trading value masih di kisaran 27 triliun rupiah 1 tahun di tahun 2021 kemarin kita sudah mencatatkan 4 kali lipat di kisaran area 105 triliun rupiah dan di tahun 2022 ini saya targetkan trading value sekolah 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 bisa mencapai area 125 sampai 130 triliun atau 5 kali lipat dari tahun 2008 wah mantap sekali ini mas Bernard ini pencapaiannya berarti istilahnya insight dari mas Bernard ini intinya ketika kita mau istilahnya bisa mencapai lompatan di karir kita pertama tadi kita harus punya mental juara tadi ya mas ya kemudian yang kedua kita harus menciptakan inovasi baru yang dimana inovasi tersebut bisa bermanfaat memberikan manfaat buat perusahaan nah disitulah biasanya kita seperti bersinar gitu mas ya tiba-tiba nanti promosi dan sebagainya akan gampang kita dapat nih mantap sekali mas Bernard insight dari pengalaman mas Bernard selama ini nah sekarang kita masuk nih ke tema kita pada malam hari ini mas Bernard nih mengenai apa namanya THR nih nah jadi kan ceritanya ini teman-teman yang yang istilahnya sebentar lagi kan idul fitri ini ya dan dimana ya biasanya teman-teman yang bekerja pasti nih dapat THR gitu nah bahkan saya tanya nih teman-teman saya yang juga dia aktif di saham gitu ya dia seorang investor saham baik trader maupun yang investor jangka panjang yang istilahnya cuma buy and hold disimpan gitu saya tanya mereka beberapa sudah mulai nih bahkan menjual beberapa sahamnya untuk istilahnya untuk persiapan THR dan biasanya disitu akan hilang biasanya nah menurut saya harus mumpung kita istilahnya belum lebaran belum sampai habis THR baru kita terima nah bisa harus kita kelola gitu ya nah kira-kira nih mas Bernard kenapa sih THR ini harus harus kita kelola gitu mungkin bisa bisa dikasih tips nih mas oke ya jika THR perlu kita kelola dengan baik ya karena ini merupakan istilahnya suatu apresiasi kepada kita dari mandatorikan untuk diwajibkan dari pemerintah untuk setiap perusahaan memberikan THR atau gaji ke-13 terhadap para karyawanya dan disitu ini sangat kita apresiasi mungkin tidak ada negara lain yang memberikan THR seperti Indonesia nah oleh karena itu what do we do untuk memiliki THR tersebut yang paling penting yang pertama THR paling penting adalah untuk melunasi utang-utang konsumtif yang bisa kita lunasi lebih dahulu itu poin pertama sehingga utang-utang konsumtif sebelumnya yang berbunga yang mengakibatkan atau menyebabkan beban di dalam diri kita dan waktu itu utangnya karena mendadak atau karena ada cash tertentu sehingga kita harus berhutang kita lunasin dulu lunasi utang konsumtif itu yang pertama yang paling penting setelah kita mendapatkan THR setelah kita melunasi utang konsumtif dan THR yang kedua bisa kita kepakai untuk menambah dana daurat kita karena kita melihat bahwa seperti di tahun 2020 kita menganggir juga kan ada namanya virus COVID-19 sehingga mengibatkan perekonomian di perbedaan dunia utuh banyak ekonomi atau bisnis tidak jalan dan juga banyak orang akhirnya kena PHK oleh karena itu that's why namanya dana dauratnya sangat penting dipakai atau dimiliki oleh setiap insan atau setiap pribadi di dalam negeri ini dimana menurut gambaran saya minimal adalah di angka 3-6 kali biaya hidup bulanan teman-teman sebagai contoh ya misalnya sekarang UMR 4,5 juta biaya hidup bulanan teman-teman 3,5 juta siapin dulu 3,5 juta dikali 3 yaitu kisaran area 10,5 juta sampai 6 kali yaitu 21 juta untuk dana daurat terlebih dahulu nah TH area tadi itu dibakai untuk menalangi daurat yang masih belum ada nah jika teman-teman utam udah beres yang konsumsi terutama dan daurat udah ada teman-teman bisa alokasikan untuk namanya berinvestasi itu yang bisa lebih cerita dan untuk investasi pun kembali lagi sesuaikan dengan risk profile teman-teman masing-masing ada saya contohnya saya bisa memiliki risk profile yang lebih agresif ada yang bisa moderat ada yang konsumsi sekali lagi bagaimana teman-teman menampakkan kisaran investasi itu sangat bergantung dengan risk profile dari teman-teman itu yang ingin saya tekankan ke teman-teman jangan teman-teman yang gak bisa mentoleransi risiko yang besar teman-teman masuk ke pasar saham apalagi saham-saham yang gorengan atau yang funktualisasi cukup tinggi nah itu sangat tidak disarankan seperti itu mas oke oke menarik nih mas juga ilmu baru juga buat saya berarti ketika kita dapat THR kan biasanya nih orang-orang pada umumnya langsung beli baju beli handphone baru tapi saran dari mas Bernard bagus sekali nih bagaimana ketika kita dapat THR pertama harus ngelunasi hutang dulu malahan ya mas ya jadi jangan untuk konsumtif dulu ya menarik sekali karena istilahnya sangat jarang orang menyarankan ketika dapat THR untuk ngelunasi hutang rata-rata dapat THR yaudah langsung beli baju lebaran beli handphone dan sebagainya gitu bagus sekali sarannya jadi pertama lunasi hutang yang kedua tambahkan dana darurat ini yang juga kadang apa namanya masih sangat istilahnya jarang kita persiapkan mengenai dana darurat ini ya karena rata-rata tadi pola konsumtif yang tinggi ini yang membuat kita kadang gak punya cadangan dana ini yang tadi seperti Mas Berhat katakan ketika dana darurat ini dipakai kan ketika misalkan tiba-tiba ada krisis lagi yang kita gak tahu kapan gitu ya kita ada krisis lagi kemudian tiba-tiba pekerjaan gak ada ya atau mungkin kita berbisnis tiba-tiba bisnisnya drop nah disitulah peran dana cadangan baru sisanya diinvestasi nah kalau boleh tahu Mas Bernat kira-kira kalau dari porsi-porsi tersebut ini berapa persen sih idealnya dari THR yang kita dapat untuk kita istilahnya ngelunasi hutang dan sebagainya soalnya kadang juga gini Mas kalau saya dapat THR nih saya lunasi hutang saya bahkan THR yang saya terima ini masih belum cukup nih untuk ngelunasi apa namanya ngelunasi hutang saya nah kira-kira pilihannya gimana nih Mas Bernat oke yang saya guys bawahi tadi hutang konsumtif ya bukan hutang produktif sekali lagi ya tadi hutang konsumtif kalau hutang produktif untuk usaha ya memang kita pasti sudah melakukan namanya risk planning misalnya kita profit sekian dari profit sekian nanti ada cost untuk membayar interest income dan lain sebagainya kita pasti sudah hitung lah tapi kalau sebelumnya misalnya mendadak kita sakit mendadak kita ada kebutuhan belajar A, B, C, D, E motor kita resah blablabla kita kewarin hutang untuk konsumsi itu harus diisi dulu kalau misalnya tidak cukup kita uang THR tidak usah untuk konsumsi lagi dulu karena kita sudah ngutang untuk konsumsi di depan jadi beresin hutang konsumsi dulu kita masuk itu yang saya sarankan karena kalau teman-teman punya hutang konsumtif nanti hutangnya tidak disaur hutangnya THR yang untuk belajar dulu ujung-ujung nanti hutangnya ini menjadi beban atau berdan dari teman-teman untuk selanjutnya seperti itu nah kalau teman-teman misalnya masih susah untuk namanya menabung atau membayar hutang tersebut ya at least itu bisa menjadi cicilan bayar cicilannya dulu istilah kayak gitu nah jadi kalau teman-teman misalnya masih banyak hutang menurut pandangan saya jangan berfoya-foya dulu sih kita harus beres kita dulu daripada teman-teman yang hidup tenang itu pandangan saya sih ya berarti bisa dikatakan alokasi terbesar ya mas ya untuk untuk hutang dulu baru dana darurat sisanya untuk investasi gitu mas mungkin bisa dikatakan seperti itu ya boleh lah sekali-sekali saya freeward misalnya untuk kasih orang tua untuk misalnya beli baju pakaian dan lain sebagainya boleh asal porsinya pada porsi yang pas itu pandangan saya oke-oke nah ini ngomong-ngomong mengenai investasi mas oke lah anggaplah misalkan kita dapat THR kita sudah melunasi hutang kita atau paling tidak secara kita jadikan cicilan misalkan untuk 3 bulan ke depan itu sudah aman dan sebagainya gitu kemudian dana darurat kita sudah istilahnya berikan sebagian juga alokasikan sebagian kemudian kita mulai masuk ke investasi misalkan setelah kita berikan konsumsi yang wajar gitu ya nah jaman dulu saya waktu waktu ya masih kerja dulu ya saya sering dibilangin orang tua seperti ini Ros kalau kamu dapat THR kamu jangan lupa sisihkan untuk beli emas gitu nah ini istilahnya orang tua kita dulu ya orang tua saya dulu mengajari seperti itu nah untuk sekarang sebenarnya masih relit gak sih mas Bernard kalau misalkan investasi kita ini kita belikan ke instrumen emas sekarang mungkin ya dari zaman dulu istilahnya pilihan instrumen keuangan untuk orang-orang orang tua kita mungkin belum sebanyak sekarang gitu nah sedangkan kalau sekarang ini kan sudah banyak nih dari saham reksadana sukuk ori dan sebagainya nah kira-kira kalau misalkan kita masih pakai cara dimana kita beli emas ini sebenarnya masih relate gak sih mas Bernard kalau dari pandangan mas Bernard purpose-nya adalah untuk menjaga nilai mata uang supaya nilainya itu gak turun dan emas merupakan safe haven jika terjadi krisis misalnya ketika covid-19 waktu itu terjadi harga emas bisa melonjak lebih dari 50% ketika perang terjadi harga emas juga bisa saat ini harganya sudah hampir mencapai 2.000 USD per try-ounce-nya nah akan tetapi jika kita tarik secara jangka panjang kenaikan harga emas dibandingkan dengan kenaikan indeks saham jauh lebih banyak kenaikan indeks saham komponit rate komponit annual growth-nya dari 10 tahun terakhir dimana kita bisa melihat komponit annual growth untuk saham kita bisa lihat dalam 10 tahun terakhir dikisar area 13-14% walau ada kasus covid-19 yang menyebabkan bursa sempat resesi di tahun 2020 lalu emas berapa? emas dikisar area 9-10% so that's why sebenarnya instrumen di pasar itu jauh lebih menguntungkan daripada di instrumen pasar saham atau daripada di instrumen emas tadi nah oleh karena itu buat teman-teman investor kalau teman-teman memiliki mindset mau belajar mau berjuang kemudian teman-teman punya waktu untuk upgrade diri belajar fundamental analysis teknikal analysis belajar management belajar psikologis pasar dan juga kita bisa disiplin dalam mengatur trading plan atau investment plan gak ada salahnya kita bisa mulai peninvestasi di pasar saham iya setuju mas saya juga berpendapat seperti mas Bernard tadi yang dimana sebenarnya kalau pasar saham ini memberikan return yang jauh lebih bagus dibandingkan emas itu ya tapi memang karakteristik emas tadi yang seperti mas Bernard katakan juga sebenarnya kan lebih kemelindungi nilai mata uang itu sendiri ya dibandingkan dengan pertumbuhan investasi bisa dikatakan seperti itu ya nah berarti kan istilahnya ada yang kita katakan ini adalah instrumen aman yang dalam artian kalau memang kita istilahnya apa namanya takut gitu ya takut dengan volatilitasnya harga saham ini kita bisa pilih instrumen yang sifatnya aman gitu tapi kalau memang kita punya istilahnya punya keinginan atau punya istilahnya menumbuhkan nilai investasi kita jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen yang aman ini ya kita bisa pilih pasar saham nah menurut mas Bernard sendiri emas sudah gak aman-aman banget loh emas juga bisa ada penulai lain loh misalnya sekarang kita kan memang sedang ada panas-panasnya antara perang Rusia antara Ukraina dimana emas diberiksikan lebih dari 2000 USD per troinya tapi jika nanti perang meredah kemudian hubungan antar negara sudah menjadi lebih baik dipandangkan saat ini menurut pandangan saya harga emas bisa kembali turun misalnya dibuat 2000 USD per troinya lagi atau mendekati karya 1500 jadi emas itu pun ada potensi pertumbuhan penurunan nilai kalau belinya bisa harga atas harga atas oke oke kalau yang paling aman yang hampir gak ada penurunan nilai ya teman-teman masukin aja di deposito kalau kalian koreceping akun tentang deposit tapi sekarang lagi itu makan sama namanya inflasi oke oke berarti emas sendiri istilahnya juga gak aman-aman banget ya dalam artian tetap punya potensi terjadi penurunan nilai di saat kondisi tenang oke oke nah berarti kalau seperti yang mas Bernat katakan tadi kita mau cari instrumen yang aman sebenarnya di deposito gitu ya deposito bank nah biasanya juga orang-orang mengatakan kalau misalkan pengen bunga yang lebih tinggi dari deposito bisa ke reksadana ya reksadana entah pasar uang ataupun pendapatan tetap tapi pendapatan tetap sendiripun juga ada risiko penurunan nilai nah sebenarnya kalau kita ngelihat instrumen ini kan macam-macam nih mas Bernat bagaimana sih baiknya kita mengalokasikan dana investasi kita gitu dengan banyaknya instrumen investasi ini mas Bernat oke untuk pengelokasian sekali lagi tiap orang beda-beda mas Eros sangat bergantung dengan risk levelnya kalau risk level teman-teman agresif bisa menarik risiko teman-teman bisa berat di instrumen pasar saham misalnya instrumen pasar saham 70% 20% di pendapatan tetap di pasar uang misalnya tapi jika teman-teman konservatif tidak bisa menanggung risiko yang besar sebaiknya teman-teman di pasar saham lebih sedikit dulu misalnya dibalik 70% di money market atau di pasar uang 20% di pendapatan tetap 10% di saham jadi setiap orang berbeda karir profile setiap orang pun berbeda juga dan latar berlangganan juga beda ada yang di backup oleh keluarga yang cukup berada sehingga kalau misalnya rugi pun masih bisa di tahun tua atau ada emang yang berjuang saya berjuang dari awal jadi saya benar-benar harus mengatur money market secara baik kalau enggak nanti kedepannya saya harus mikir saya hidupnya gimana ya itu kan paling penting paling penting kita bisa hidup di dalam kehidupan kita seperti itu oke berarti kan istilahnya kita perlu tahu risk profile kita masing-masing gitu ya mas Bernard cuma kadang seperti ini ketika kita pengen istilahnya menaikkan level gitu ya menaikkan level yang tadinya konservatif pengen lebih agresif karena kita tahu nih sebenarnya potensi untuk pertumbuhan yang lebih gede itu di pasar saham tetapi kita juga tahu risiko di pasar saham itu jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen yang lainnya nah sebenarnya cara untuk kita bisa meng-upgrade nih istilahnya meng-upgrade level kita dari konservatif ke agresif itu gimana sih caranya mas Bernard mungkin bisa cerita juga dari pengalaman mas oke jadi teman-teman bisa bekali teman-teman dengan modal untuk investasi saham itu bukan 100 ribu rupiah saja tapi modalnya adalah 3M plus 1D apa itu 3M plus 1D M yang pertama adalah mindset sebagai seorang investor atau trader kita belum memiliki mindset untuk mau namanya belajar mau namanya berjuang bayar harga kita gak mau mau enaknya aja dapet info saham A ikut info saham B langsung kita harus memiliki mindset mau belajar dan bertanggung jawab atas keputusan investasi kita karena banyak orang yang ketika berinvestasi udah ngeklik sendiri berjumlah dia nyalain-nyalain namanya dia memiliki mental menyalahkan mental mencari kambing hitam padahal semuanya yang input diri kita semua kita sudah melalui consideration diri kita jadi jangan salah paham lain ketika teman-teman merugi dalam investasi itu yang pertama mau belajar berjuang tidak mencari kambing hitam teman-teman terus mau update yang kedua teman-teman harus belajar namanya metode apa metode yang tepat untuk investasi metodenya adalah fundamental analysis dan technical analysis gimana fundamental analysis itu teman-teman belajar mengenai kondisi makroekonomi kemudian belajar mengenai bagaimana menilai suatu perusahaan kemudian juga menentukan perusahaan mana yang sesuai dengan risk profile teman-teman dan kedepannya bagaimana proyeksi pertumbuhan topik forward dari perusahaan tersebut berdasarkan asumsi-asumsi yang kita buat nah selanjutnya untuk entry dan exit untuk melihat supply and demand kita perlu belajar namanya technical analysis dan selanjutnya ketika kita melakukan aktivitas investasi trading yang paling penting adalah kita memiliki money management yaitu bagaimana mengatur protokol kita dan juga kedisiplinan itu yang perlu kita catat oke berarti tadi 3M plus 1 tadi ya Mas Bernad ya yes nah tadi menarik sekali yang dikatakan Mas Bernad kebanyakan orang sebenarnya ngeklik dia sendiri yang ngeklik cuman dia ngeklik tersebut karena katanya orang nah ini yang masih kalau kita lihat masih banyak sekali ini nah kalau saya tanya kenapa kok cuman ikut-ikutan aja gitu gak mau analisa gitu nah biasanya orang-orang akan mengatakan wah karena gak punya waktu Mas Eros saya sibuk kerja nih gitu nah saya pengen tanya aja nih Mas Eros saham yang bagus apa ya sudah saya percaya aja gitu nah itu yang kalau saya istilahnya saya ketemu itu banyak sekali kasus seperti itu nah kira-kira gimana nih Mas Bernad untuk istilahnya menyadarkan orang tersebut gitu kalau orang yang sibuk kerja sebaiknya diistipat seriana dimana kita dimanage sama fund manager berpengalaman yang memiliki jam terpengar yang cukup tinggi mereka berapa-berapa 7-24 jam mikirin portfolio reksadana mereka yaudah go for reksadana if you don't have to invest yourself itu sangat saya sih oke berarti solusinya adalah kita bisa ikut di reksadana ya Mas Bernad kalau misalkan memang memang alasannya sih istilahnya tadi gak ada waktu karena sibuk kerja atau sibuk bisnis yang gak bisa ditinggal macem-macem dan sebagainya nah solusinya bisa bisa di reksadana gitu nah berarti istilahnya reksadana sendiri pun juga kalau misalkan kita tempatkan di reksadana saham misalkan dimana reksadana saham ini kan punya bobot resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang maupun pendapatan tetap gitu ya nah kadang juga ketika kita beli reksadana saham orang ini juga gak mau kalau ternyata rugi gitu Mas Bernad nah kayaknya sih mengenai mindset ini ya mindset dimana kalau dia percaya ke manajer investasi ya sudah saya belikan reksadana saham gitu tapi begitu kita ngelihat istilahnya email atau laporan kita lho kok turun gitu nah kadang mereka juga menyalahkan juga saya udah ngomong kalau ke saham namanya kalau gak siap kalau gak siap mending money market udah that simple pokoknya kalau teman-teman konservatif konservatif money market kalau ke saham harus siap ruki itu ya kayak gitu itu yang saya ingin ingetin berarti memang intinya adalah tadi seperti Mas Bernad katakan ya tidak boleh menyalahkan orang lain gitu ya memang harus siap dengan segala resiko yang terjadi itulah kenapa kita harus tahu risk profile kita masing-masing oke Mas Bernad menarik sekali Mas selanjutnya nih Mas katalah oke kita tadi bicara mengenai mengenai beberapa instrumen nah sekarang kita bicara mengenai saham nih dalam artian oke Mas saya sudah siap nih untuk terjun langsung ke saham dalam artian saya akan memilih saham saya sendiri seperti itu nah kira-kira bisa dikasih tips gak Mas Bernad kira-kira tips menurut Mas Bernad saham yang bagus untuk investasi ini kira-kira apa saja yang perlu perlu kita kita cermati ya Mas oke tadi saya sudah menceritakan mengenai bagaimana modal sebagai sulang investor yaitu 3M per 1D dan kalau untuk saham yang untuk investasi kita harus kembali lagi teman-teman ini investasinya itu mau kayak income investing yang mengandalkan dividend mau growth investing atau mau value investing nah ini harus teman-teman tentukan dulu apa itu value investing value investing itu teman-teman mencari perusahaan yang valuasi yang murah biasanya kita menggunakan bottom-up approach jadi kita lihat dari lakuan-kuan perusahaan kita lihat valuasinya price to earning ratio price to book value apakah lebih murah dari komentar dan sebagainya baru kita tentukan oh kayaknya saham ini oke nah tetapi dari value investing adalah kita gak tahu waktunya berapa lama untuk perusahaan tersebut bisa ke fair value-nya ya that's why kita punya analisis dia berdasarkan PIP-nya PI rata-rata dia berapa PBV rata-rata dia berapa kemudian kita lihat kedepannya potensi pertumbuhan earnings-nya berapa nanti kalau earnings-nya pertumbuh sekian PI-nya jadi berapa itu semua ada hitungannya kemudian good investing good investing ini buat teman-teman yang mencari perusahaan yang bertumbuh yang menggunakan biasanya approach atau brand approach perusahaan mana yang akan diuntungkan dengan fasil ekonomi tertentu misalnya sekarang kita lihat kompetitas atau teknologi itu yang bisa diperhatikan nah kita memiliki asumsi kedepannya perusahaan ini akan mengalami tentang story atau bagian dan yang ketiga adalah income investing income investing adalah bagaimana kita mencari perusahaan yang rutin untuk membaikan dividend itu yang perlu kita perhatikan oke berarti sebenarnya kalau kita bicara mengenai saham pun juga ada banyak kategori yang dimana itu memang perlu kita pelajari satu persatu jadi tidak bisa istilahnya langsung kita pengen beli saham ini tapi gak tahu nih sebenarnya kita beli saham ini tuh kategori apa nih gitu dan seperti mas berat tadi katakan misalkan salah satunya adalah kita gak akan pernah tahu saham itu kapan akan naik setelahnya seperti yang mas benar katakan value investing tadi kita beli saham yang under value cuman kita gak tahu nih kapan saham tersebut akan naik ke fair value-nya dan disitulah kita dibutuhkan kesabaran gitu dan rata-rata orang biasanya ya ini masalah kesabar ini juga agak susah juga ini ya kadang bilang wah mas sudah 3 bulan nih sahamnya kok gak naik-naik katanya saham bagus nih gimana bener bagus atau enggak ini yang yang sebenarnya kembali ke mindset tadi apakah setelahnya kita mindset kita sebenarnya seperti apa gitu kenapa kita mau pilih saham tersebut seperti itu ya nah berikutnya mas berarti kalau misalkan kita melihat bahwa ada beberapa saham yang istilahnya berbeda-beda kategori tadi nah khusus nih buat kita yang memang menyisihkan uang dari THR ini untuk tujuan investasi jangka panjang ini bias bagusnya sih ini kita pilih-pilih saham yang mana ya mas kira-kira nih mas yang dalam artian kita pengen beli yaudah kita simpan gitu oke kalau yang udah teruji jangka panjang tentu saja sektor perbankan ya sektor perbankan kita melihat dari tahun EPS-nya terus bertumbuh ini pershernya kemudian kita melihat saat ini motor pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sektor perbankan terutama dari penyaluran kredit kepada UMKM ataupun kepada usaha-usaha besar itu kita juga bisa lihat dimana kita pertumbuhan kredit juga cukup signifikan apalagi tahun ini merupakan tahun pemulihan COVID tapi sekali lagi kalau buat teman-teman sekalian pengen timingnya lebih enak nanti beli saham perbankannya setelah sale on May berakhir ya biasanya ada aktivitas sale on May fund-fund manager atau hedge fund gitu melakukan aktivitas penjualan saham di bulan May karena mereka menuju liburan pemerintah seperti itu biasanya dan biasanya sale on May ini akan berakhir di akhir May sekitar Mei ke-3 atau Mei ke-4 jadi teman-teman bisa lakukan beli cicil saham perbankan di akhir bulan May nantilah bisa teman-teman perhatikan saham PGA atau PRI yang andalan saya dari tahun ke tahun waktu ke-waktu trendnya jangka panjang masih uptrend berarti bisa dikatakan sektor perbankan ini juga istilahnya bagus untuk dapat dividend cari dividendnya pun juga oke ya mas benar dalam jangka panjang ya dividendnya oke juga sekisaran 2-3% tapi gak sebagus yang lain tapi at least dia IPS-nya terus bertumbuh jadi IPS-nya terus bertumbuh artinya kalau earnings-nya terus naik earnings-nya terus naik kalau earnings-nya naik berarti kalau untuk mencapai PI yang sama berarti kan harganya juga harus naik itu jadi kalau menurut saya setor perbankan masih cukup seksi untuk kita perhatikan untuk strategi dual support pricing atau strategi langsam untuk kita masuk di akhir bulan Mei atau di kisah bulan Oktober biasanya bulan Oktober ke Januari sama itu ISK menang biasanya rally bisa prosesor itu oke oke mas menarik berarti bisa dikatakan bahkan untuk pemula sendiri pun kita pilih saham perbankan seperti katalah seperti mas Bernard katakan tadi BBRI ataupun BBCA ini setilahnya masih cukup aman ya mas Bernard ya dalam hal kalau misalnya kita pemula nih biasanya kan kita gak tau nih teman-teman gak bisa minus yang intinya begitu karena kan kita gak tau teman-teman beli kapan kan saham kan walaupun upturn ada naik turun naik turun jadi kita kalau gak mungkin minus gak ada saham yang mungkin minus ya oke menarik mas Bernard nah mungkin selanjutnya nih mas Bernard kita kita coba mulai masuk ke sentimen ya mas Bernard jadi kan sekarang ini kan banyak nih kalau kita melihat berita maupun kita melihat para ekonom memprediksi mengenai inflasi ya inflasi Amerika kemudian mengenai suku bunga yang akan naik nah perkiraan sih nanti tetap akan terjadi koreksi ya yang menyebabkan adanya capital outflow dari Indonesia ini yang biasanya ini juga akan membuat market-market ini turun gitu nah ini kira-kira apa yang harus kita lakukan mas Bernard ini kan banyak sekali teman-teman yang yang tadi di awal tadi dia sudah dapat THR dia pengen beli saham cuman kalau melihat berita maupun banyak para ekonomi mengatakan seperti ini dia jadi takut nih sebenarnya untuk untuk masuk ke saham nah kira-kira gimana tipsnya mas Bernard untuk menghadapi istilahnya sentimen ini gitu mas oke tadi saya sudah sampaikan ya memang ada tercenderungan bulan April ini kita melihat HSG sudah overbought ya apalagi kita melihat aksi belinya masih cukup masif tapi volumenya udah mulai berkurang dan udah mulai saat best dan HSG juga udah mulai mencapai area dekat target konsensus di kisah area 7400 sampai 7500 sehingga potensi koreksi di bulan Mei seperti yang saya sampaikan tadi itu ada karena ada aktifitas yang on Mei dan biasanya nanti akan diwarnai oleh sentimen misalnya ada kenaikan suku pengadilan Amerika Serikat kaitan mengenai perang dagar dan lain sebagainya ataupun inflasi yang mungkin bisa menjadi alasan untuk IHSG atau berbagai busa genilai nanti turun di bulan Mei ini oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi untuk lebih safe teman-teman bisa masuk nanti setelah bottoming di kisaran akhir Mei atau awal Juni itu kita bisa diperhatian kita bisa mulai beli cicil jadi yang pertama ingat belinya jangan langsung sekali hajar tapi belinya cicil dan yang kedua kalau teman-teman gak mau pusing tentang cycle market teman-teman bisa strategi dollar cost averaging misalnya nanti mulai beli di bulan depan tanggal 25 nanti belinya tanggal 25 terus jadi nanti teman-teman akan mendapatkan FS price dari harga saham tersebut oke berarti tips dari Mas Bernan nih teman-teman sekalian tetap sudah dapat THR sudah istilahnya membayar cicilan kemudian siapkan dalam darat masuk investasi tau risk profile kemudian mulai masuk saham nah sepertinya sih untuk saham ini lebih baik ditahan dulu gitu ya kira-kira ya Mas Bernan bisa dikatakan seperti itu ya nanti kira-kira mulai masuk kira-kira akhir Mei ataupun bisa mungkin jundi katli ya yang istilahnya aman yang kita bisa mulai beli cicil setelah fenomena sell in May and go away sekaligus ini juga supaya kita lebih tenang dulu karena istilahnya tadi apa namanya mengenai berita mengenai inflasi perang suku bunga naik dan sebagainya mungkin bisa disibukkan seperti itu ya Mas Bernat ya ya betul oke oke nah Mas Bernat ini kalau kalau sektor ya berarti sektor tetap istilahnya ketika terjadi inflasi ya seperti yang yang istilahnya di tahun ini kan bisa dikatakan tahun inflasi istilahnya yang bagus nih menurut Mas Bernat masih tetap diperbankan ya Mas Bernat atau atau sebenarnya ada sektor lain nih yang bisa kita amati oke jadi saya udah sampaikan sektor perbankan memang udah cukup signifikan ya dan sekarang ada komunitas yang cukup signifikan kalau teman-teman investor yang gak mau pusing saya udah sampaikan starting for averaging untuk perbankan tapi bukan berarti gak ada risiko tapi untuk sektor yang lagged downside-nya lebih minim dibanding upset-nya upset-nya cukup signifikan teman-teman bisa cari sektor yang lagged karena biasanya setelah komoditi booming yang akan booming selanjutnya adalah di sektor perbankan itu yang bisa teman-teman perhatikan sektor property property ya setelah perbankan property ya jadi setelah komoditas ini istilahnya kan sekarang kita ngelihat komoditas memang lagi tinggi nih nah kalau bisa dikatakan kalau kita baru masuk nih rata-rata orang sudah mengatakan wah ini sudah dipucuk nih jadi lebih hati-hati gitu nah lebih safe kita masuk ke sektor yang baru mau jalan seperti property ya di samping kita juga perlu miliki sektor yang istilahnya aman yaitu perbankan tadi kira-kira seperti itu ya mas Bernard ya betul oke oke baik mas Bernard menarik sekali mas ya mungkin pertanyaan terakhir nih mas Bernard ini yang kemarin juga sempat booming nih mengenai investasi bodong nah kira-kira nih mas tips supaya kita terhindar nih dari investasi bodong dan tidak salah dalam kita menaruh uang kita di instrumen investasi karena barusan kita dapat THR kira-kira tipsnya apa saja nih mas Bernard oke yang pertama tadi kan saya udah sampaikan rumus 3 M41D ya nah M yang pertama harus oke yaitu mindset jangan mau kita cuan cepat tapi kita harus melakukan analisis terhadap setiap instrumen yang ada dan instrumen yang teman-teman ini masukkan itu harus berada di dalam pengawasan OJK harus di lisensi dan kita harus melakukan KYC mengenai perusahaan tersebut jangan sampai perusahaan yang kita investasikan dan kita taruh dana yang tersebut bukan perusahaan yang resmi terdaftar di Indonesia itu yang paling penting dan yang kedua jangan gampang tergiur sama namanya jenis-jenis yang cuan cepat gak ada sesuatu yang tukut-tukut semua perlu pengorbanan kerja keras kalau kita ingin memasukkan detail yang lebih besar itu pesan saya yang terakhir oke jadi sebenarnya lebih ditekankan adalah mindset khususnya mau belajar tadi ya mau belajar kita bahkan pelajari juga perusahaannya apakah sudah legal di Indonesia atau tidak jangan-jangan ini gak ada izin nih kalau gak ada izin akhirnya seperti yang yang sudah-sudah ini ya akhirnya ya bisa dikatakan kalau sudah kadung kena tipu ya mau gimana lagi ngurusnya ribet dan sebagainya lebih baik memang kita belajar dulu di awal baru akhirnya endingnya lebih enak dibandingkan enak dulu di awal tapi endingnya berat bisa dikatakan seperti itu ya Mas Bernad betul oke Mas Bernad terima kasih Mas Bernad Mas Bernad ini mungkin terakhir kita coba jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Mas Bernad ini ini ada dari Pak Lukmen ini info saham kira-kira saham yang bisa di hold untuk jangka panjang kira-kira apa gitu nah ini kayaknya tadi sudah dijelaskan banyak ya Mas Bernad boleh boleh di boleh di ini Mas Bernad kalau teman-teman yang perusahaan yang jangka panjang bisa dipegang adalah perusahaan yang kedepannya masih terus bertumbuh dan potensi terdiskusinya cukup kecil ya ini adalah sektor perbankan tadi saya udah jelaskan juga nanti bisa dilihat replay-nya ya ya oke nah pertanyaan selanjutnya Mas Bernad tentang sektor consumer good ya dimana sekarang consumer good ini lagi lagi drop nih nah ini kira-kira gimana karena kalau kita ngelihat consumer good ini kan saham yang sebenarnya menarik untuk dipelajari kenapa? karena ada di sekeliling kita nih nah cuman sekarang lagi lagi ancur-ancuran nih nah ini kira-kira gimana Mas Bernad? intinya kita jangan salah ya pilih perusahaan bukan yang di sekitar kita istilahnya pilih perusahaan itu adalah yang satu yang terus bertumbuh secara performance-nya yang kedua juga diminati oleh investor nah itu yang perlu karena kita harus belajar super handyman semakin banyak yang mau beli barang tersebut harganya akan semakin naik kalau barangnya semurah apapun tapi gak ada yang memburu harganya juga gak naik-naik nah itu yang perlu saya tekan dengan teman-teman sekalian dan dalam trend panjang kita melihat harga saham sektor consumer dibandingkan perbankan consumer itu lebih sideways dibandingkan perbankan yang ada that's why saya selalu saya selalu pilih perbankan terutama PGA dan BRI itu jawaban simpel saya oke berarti sekali lagi tidak serta-merta barang-barang yang ada di sekeliling kita bisa kita pilih ya untuk kita jadikan investasi tetap yang terpenting adalah bagaimana fundamental perusahaan apakah dia growth atau tidak itu lebih penting dibandingkan hanya sekedar wah ini saya sering pakai produknya tiap hari berarti saya harus beli sahamnya seperti itu ya Mas Bernad jadi memang belajar itu istilahnya sangat penting kita terutama kita mempelajari perusahaan itu